Terima kasih Anak, bule, ponaan Yang haram dineka itu Namanya mahrum Justru istri itu namanya Ajinabiah orang lain Makanya boleh dineka Jadi statusnya istri itu orang lain Ajinabiah Sehingga boleh dinekai Kalau mahrum malah gak boleh dineka Mereka akhirnya sadar Oh ternyata selama ini keliru Membahasakan istri mahrum itu Keliru Ya terus Akhirnya dia jadi syafi Syafi dadaan tadi Itu sebetulnya Kalau pakai ilmu logika Maupun sosial Sosial apa saja Baik sosial ilmiah Maupun sosial budaya Kita ini jauh lebih hunggul Ketimbang tradisi mereka Misalnya begini Dulu di era Kumar bin Abdul Aziz Ada yang memberi gelar Khomisul Khulafa Ini yang dikutip Mizan Kubroh Imam Sa'roni Beliau ngentikan begini Jika kamu melihat Satu komunitas tertentu Yang bisik-bisik agama Tapi di grupnya mereka sendiri Tanpa melibatkan kelompok lain Yang mungkin Aklama minhum lebih alim Maka itu sesat Sehingga dulu itu Sudah ada tradisi Konsensus ilmiah Konsensus ilmiah ini Diputuskan oleh Konsensus yang Min ahlil ilmi Sehingga orang yang Nggak ngalim itu Ya konangan Kalau sekarang Nggak pati konangan Tahu-tahu ada orang Nggak jelas jendrungannya Punya majlis tafsir Yang bisa saja Cindil tikus itu halal Hanya karena Berdasar dalil Misalnya Kula ajitu Fima ufiya ilaya Mukarroman Ala to'imiyat amuhu Ila ayakunawah Maitatan Audhaman masbuhan Allah ma'wah Hinsir Sehingga dianggap Yang halal itu banyak Yang haram hanya Tiga Saya pernah ketemu Di antara mereka Tanya Apa betul Sebab menurut Islam Begitu Saya baca Di antara ciri Nabi itu Yang ada di kitab Taurat dan Injil itu Jadi kadang Mawadhi ul halal Wal haram Itu tidak disebut Di halal haram Tapi disebut Di sifatun Nabi Sifatnya Nabi adalah Di antara sekian sifat itu Dan Nabi Mengharamkan Sesuatu yang menjijikan Nah kira-kira itu Cindel tikus itu Kalau sama ada kok Di ruang tamun Jijikan enggak Ya jijik Ya sudah haram saja Akhirnya sebagian mereka Ya tobet Mau ngaji sama ahlinya Dulu ketika Imam Malik Ngarak muatok Itu beliau Ngetikan Dan ngetikan itu Saya hafalkan Ini ada di kitab Alman Halul Latif Juga dikutip Gus Najih Dalam kitabnya Atta Jiritul Musofa Kitab ini sudah Saya tasihkan Ke 70 ahli fakih Di Medina Kemudian semuanya setuju Semuanya sepakat Maka kitab ini Saya namanya Al-Muatok Yang disetujui Sehingga kita Kita enggak boleh Menjadi orang-orang Alim Humul Sendiri Dwaan Terus dikutuskan Santrinya Serambute gondrong Terus murite Jari dulang Nabi hidir Terus klambine Wokali jogo Terus terkenal wali Ini kalau kita Begitu bahaya Makanya Saya senang model Pendidikan Anwar Ilmu itu Dikonsensuskan Siapa yang Alim ditakrib Dimuin Ada debat Ada macam-macam Sehingga yang terbaik Baik secara ilmu Wapun perilaku Dituakan Ini penting Kalau ilmu Tidak dikontrol Saya berikan contoh Betapa kita Lebih kritis Ketimbang tradisi Di kampus Saya pernah Didebat Sama seorang Salah satu Kelompok ormas tertentu Apa alasannya Orang NU Kalau megang istrinya Kok batal Uang istrinya Digauli saja Boleh Masa megang itu Batal Terus saya jawab Kamu tahu Definisi mahrum Tidak tahu Mahrum itu Orang yang haram Dineka Yang haram dineka Itu ya ibu Anak Bule Ponaan Yang haram dineka Itu Namanya mahrum Justru istri Itu namanya Ajinabiah orang lain Makanya boleh Dineka Jadi statusnya istri Itu orang lain Ajinabiah Sehingga boleh dinekai Kalau mahrum Malah tidak boleh Dinekai Mereka akhirnya sadar Oh ternyata Selama ini keliru Membahasakan Istri mahrum itu Keliru Ya terus Akhirnya dia jadi syafi Syafi Dadaan Pernah juga Ada seorang Kiai yang kepikiran Mau mengharamkan Atau menganggap Ada fitak Kalau orang haji itu rokok Rasanya Kalau kata pakar-pakar Kuetar Itu cengkeh itu Wangi Kalau cengkeh wangi Berarti kalau haji Rokok Itu harinya pakai Apa? Wangi Itu hampir saja Deal Karena ya memang Cengkeh itu wangi Kemudian diingatkan Sama kaya yang lain Anda berani Fatwa kalau orang Jumatan Sunat ngerokok Karena pakai bawang Wah iya ya Enggak Enggak jadi Enggak jadi Jadi ini pentingnya Ilmu itu Konsensus Sehingga Saya bicara disini Bukan karena Saya merasa benar Nanti ada yang nasih Kalau benar ya Sampai dukung Kalau salah ya Tinggalkan saja Biasa saja Karena kalau Sampai sama-sama Tadi saya sudah bilang Tahta topkotin wahita Kita tahta Saifin wahid Tahta mursin wahid Saya pikir Ilmu saya dan Sampai Ya unda-undi Kita beda jauhkan Dengan Gus Naci Karena beliau alim Sangarang kita banyak Kalau saya cengkehkan Ya sama-sama Gak jelas Sudah-sudah Pokoknya santai-santai saja Wanya rilek-rilek saja Yang jelas Saya datang ke sini Itu mau cerita Kebanggaan saya Sebagai orang pesantren Produk pesantren Kalau kata Gus Barak tadi Di kampus itu Saya berkali-kali Ketemu dokter Profesor Dan mereka Umumnya itu Orang-orang yang galau Yang gelisah Dan lucunya itu Mereka memposisikan saya Sebagai penasihat Karena apa? Emang ilmu pesantren itu unik Ilmu yang bisa menjawab Problem apa saja Mereka misalnya Tanya begini Pak Bahak Saya ini orang kampung Yang Bapak saya itu Utun Utun itu lugu Bisa menjadikan saya Doktor Saya jadi dekan Saya jadi rektor Tapi setelah di kota Dengan sekian ilmu Yang saya pelajari Dari Eropa Dari Amerika Sekedar anak saya Narkoba itu sudah susah Kok ranking Tidak dengar anak saya Ditanggap BNN itu Sudah senang saya Artinya apa? Dia sadar Ternyata kearifan lokal Yang dididik para kiai Menjadikan anak-anaknya Jadi profesor Jadi dokter Tapi dengan ilmu Kedoktorannya Orang menjadikan Anaknya Ranking itu Susahnya bukan main Karena tidak ada kearifan Ilmu yang mereka anggap Adalah dianggap Tentu tidak hakikat Eksak Eksak saja Sebetulnya Tidak-tidak juga Subjektifitas mereka Misalnya begini Ini contoh sekian Pernah saya lomba Cepat-cepatan matematika Kalau Saya kan pernah dimintai Konsultan sebagai Badan business nasional Mereka kalau ngitung ya Zakat 3 atau 2 persen setengah Mungkin Zakat 0 Berapa? 10 persen atau 20 persen Kangkang yang disini Tak pikir itu Mesti bingung Karena gaya porogabit Mesti raiso Dan mereka tak tantang Coba jenang bikin porogabit Saya pakai matematika pesantret Itu cepat saya Karena matematika kita Adalah matematika ummi Umi itu orang Arab Umiin Gak usah diterjemah Apa ya sudah Umiin saja Umiin itu keibuan lugu Jadi kalau gak bisa Itu ya terlalu Misalnya 2 persen setengah Kalau kita bilang kan rubul usur Ya sudah seribu itu Diusurkan dulu Menjadi 10 Setelah 10 itu kan Misalnya ya seribu Berarti usurnya seratus Ya kan Setelah seratus Cari rubuknya berapa? 25 Berarti setiap 1 juta 2 persen setengah Adalah 25 Mereka masih Itu rasa porogabit cepat Ketimbang sampai porogabit 2 persen setengah Kan sui Terus dia tanya Pak Pak Matematikanya aku cepat Dari adapat ilmu dari mana Pernah kuliah di mana Ya saya ngaji di sarang Sama Mbak Mun Terus saya ngaji Beberapa ilmu Nah Kelirunya Rata-rata santri Itu Faro itu Yora seneng Nah Bulet Nah ini cerita saja Jadi Kita bisa membuktikan Kekala yang ramai Kalau kita tidak kalah Hawarizm Al-Jabar Diterkenal di barat Afezina Atau Ibn Sina Itu ya Dengan ilmu-ilmu umum Dan mereka Fasih sekali Menerangkan ilmu medis Ilmu apa Fasih sekali Sehingga ketika sekarang Teknologi katanya Adanya di barat Di Eropa Sepertinya mereka itu Kagum sama Islam Karena mereka ngakui Bahwa diantara ilmu itu Dari Islam Zaman Hawarizm Zaman Al-Jabar Zaman Afezina Zaman Ibn Rus Dan sebagainya Saya beri sekian contoh Dan ini saya bilang Tanyakan ke orang kafir Yang paling Pinat Paling lajut Di dunia Tanyakan ayat ini Pasti artinya Seperti ini Yaitu ketika ada Fenomena likuifaksi Tentu kalau di Jogja Karena ada grup ilmiah Mereka tanya saya Apa ada teori manusia itu Ditinggalamkan di bumi Yang teori Bukan Kasus Bukan peristiwa sejarah Kalau peristiwa sejarah Kan ada koron Saya tanya Saya ditanya gitu Saya jawab Apa kamu merasa Aman di dunia Sementara pengendali langit Manfisama itu Pengendali langit Ya siapa saja Bisa malaikat Atau bisa Itu ahli tafsir Beda pendapat Yang gak beda Yang gak pernah nafsiri Jadi Yang gak beda Karena gak pernah Nafsiri Ayah sifagikumul ardo Bahwa bumi ini Bisa ditenggelamkan Fa'idah yata muriyah Memang bumi itu Bisa melemeh Bisa meleleh Terus saya Memberi sekian argumentasi Kalau saya Kamu katakan Justifikasi ilmiah Karena kadung islam Dan kadung pegangan quran Mungkin anda akan Bilang saya ini Justifikasi Nyari pembenaran Secara syariah Tanyakan ke ahli Luqat yang non muslim Maknanya ayat itu Tetap seperti itu Begitu juga Misalnya ayat Wal arti dati sodel Dan bumi yang berkarakter Bisa retak Sod kon itu retak Dulu kita hanya punya contoh Misalnya Biji-biji yang jagung Yang lembek Yang lemah Dan bumi yang keras Atau ketela Atau Bengkowang itu Ternyata Dengan segala kelemahan ini Biji-bijian ini Bisa merekah Dan buminya yang ngalah Memberi ruang Ya dulu ulama Hanya nyontohkan tadi Misalnya Kalakhinto Apa-apa saja Yang bisa Bumi mengalah Dengan Proses tumbuhnya Tanaman Tapi itu kan Kaulul Mufasir Kenangan saya Ngaji Yai Makanya saya bangga sekali Sebagai murid beliau Saya memberi gelar view Al-Fakih Al-Mufasir Fakih betul Karena beliau putra Yang ma'ruf Dan Al-Mufasir Beliau itu murid Syed Alawi Yang ngarang Takriran Faidul Khobir itu Dengan Habib Moksin Al-Musawah itu Ini penting Sanat kita ini penting Dan kita Insya Allah Sebagai murid Tidak akan merusak Sanat itu Yang merusak Sanat itu Guru alim Baik guru alim Terus kita budu itu Merusak Sanat itu Saya masih ingat Tidak akan merusak Sanat itu Ibnu Khajar Al-Sekolah ini Ngalim-ngalim Di murid Jakaria Al-Musawah Beliau di murid Ibnu Khajar Terus di murid Tidak akan merusak Jadi kalau di murid Ngalim Yuk isin Nah kita berlomba-lomba Supaya tidak Isin-Isin Ya ini kan kompetisi Kalau tidak kasih alim Ya Ngaku alim saja Supaya Ya tidak apa-apa Artinya Ya cukup lah Kalau di daerah masing-masing Saya pernah Sama satu teman itu Guskulah Ngalim Kalau bisa Pulau ini Yang seragin Wuripulah Tengkaki Joko Samudera Jadi kalau Pulau ini Ketika dia nakal Dan pengurus nyurati Orang tuanya Memberitahu Kalau anaknya nakal Dia tenang saja Tak tanya Kenapa kamu tenang Bapak aku buta huruf Jadi Pengurus nyurati Ya tenang saja Karena dia tahu Orang tuanya itu Buta huruf Kok nekmat Kok aku wenggih Saya enak Ya tapi Insya Allah Barakatuh Barakatuh Saya hina Semua itu tetap berkah Karena itu awal hidayat Di daerah masing-masing Itu tidak perlu alim Sudah hebat Karena Ya gak perlu lah Kalau Kalau alim betul Malah gak sempat Da'wah Begini Ini penting Saya utarakan Karena Sanat keguruan Itu pernah saya cek Ini cerita ini Tahadus bin I'mat Guyonannya ulama Meskipun guyonan Itu ternyata musal-sal Dulu ya itu Mungkin semuanya dengar Sering cerita Ada seorang Desa gitu Yang kambingnya habis mati Kebetulan kambingnya itu Jenggoten Kata beliau Itu ada khotib Yang jenggoten itu nangis Sempat khotibnya itu GR Kalau dia itu Yata asar Dia mau ikuti Yata asar Sampai Nangis Ternyata Ternyata enggak Dia ingat khotib Ingat kambingnya Yang mati Itu cerita Yai dulu Dan diulang-ulang Ternyata saya baca Kalau sama gak percaya Baca di Al-Fawaid As-Syatiri Atau Al-Fawaid Al-Hurmi Itu karangannya Habib Salim As-Syatiri Beliau dekat sekali Dengan Khusnaci Pernah Nginep di beliau Itu di karangan beliau Sampai cek nanti Di Kauluhu Ta'ala Lau'ad Dibannahu Azaban Sadidan Awla Azbahan Awla Ya'tian Nabi Sultanim Itu Kata beliau Begini Azaban Sadidan itu Orang Dihidupkan Atau Didomisilikan Di daerah Yang Enggak sejenis Itu Tersiksa Sekali Terus Disitu Beliau cerita Dulu Ada orang Alim Alamah Hamilul Quran Itu Dipenjara Karena Ketemu Orang sejenis Santri-santri Yang kebetulan Itu ada kios politik Atau gerakan politik Itu Dipenjara Itu asik saja Bahkan Banyak Alumni penjara Itu di hafal Quran Yang sebelum hafal Ada yang bebas Gak mau bebas Karena ingin Neruskan hafalan Dengan Sangking Keramatnya Tadi Orang alim Yang hafal Quran Kalau gak percaya Nanti Kitab itu Sekarang gampang Didapatkan Al-Fawa'ed Apa As-Jatiriyah Al-Fawa'ed Al-Haramiyah Namanya Itu Ternyata Terus Penguasa ini ngerti Ini di penjara Di penjara Di penjara Di penjara Di penjara Di penjara Ternyata Si bedui Tadi Pertama Melihat Seh yang jenggoten Tadi Ingatnya Sama kambing Langsung Saya ingin Bebas Artinya Betapa Terseksanya Orang Dikumpulkan Orang Yang tidak Sejen Dan Guyonan itu Ada di Al-Fawa'ed As-Jatiriyah Betapa Ini Al-Arwah Junudun Mujanada Bahamun Muridnya Sayyid Alawis Pernah Cerita itu Meskipun Dengan Analogi Kias yang Beda Sayyid Habim Salim As-Jatiriyah Malah cerita itu Ditatuin Dimudawankan Yaitu ditulis Di kitab Itu kan Luar biasa